Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin Wa ala arihi wa sahbihi ajma'in Anda punya anak? Berapa umur anak anda? Satu tahun? Dua tahun? Tiga tahun? Anak anda sedang berlatih untuk berjalan? Bagaimana ketika dia sedang berlatih untuk berjalan Apakah dia sering terjatuh? Oh tentu saja Namanya orang berlatih berjalan Dia pasti sering untuk jatuh Ketika dia lagi jatuh Tersandung kursi misalnya Apa yang anda lakukan saat itu? Ketika dia menangis dan tidak henti-henti tangisnya Kebanyakan orang atau orang tua Akan mengatakan kepada anaknya Cup-cup-cup-cup Jangan nangis Mana yang nakal? Ini ya yang nakal ya kursinya ya Dipukul kursi itu Blok-blok-blok Ini yang nakal-nakal kursinya Nakal-nakal kursinya Dipukul-pukul kursinya itu Sampai kemudian Si anak diam Dan selesailah episode Kehidupan tersebut Sedarkah kita Bahwa apa yang kita lakukan Tadi Atau apa yang kita lakukan Terhadap si kursi itu Ternyata Tidak tepat Nah itu kan sudah lazim Ustaz Biasa Dari dulu Mbah-mbah kita juga seperti itu Saya katakan Coba kita berpikir sejenak Apa sih Salahnya si kursi itu? Apakah dia itu punya akal? Kok sampai dia itu dipukuli seperti itu? Apa kita tidak mendholimi kursi tersebut? Kemudian Pernahkah kita berpikir Apa dampak Dari praktek tersebut Ketika kita memukuli kursi Yang tidak bersalah itu? Tentunya ada dampaknya Apa kira-kira dampaknya? Banyak Dampak buruk yang akan ditimbulkan Dari perilaku yang tidak benar tersebut Banyak Antara lain Ketika kita pukul kursi itu Pada saat Kita memukul kursi tersebut Disadari Ataupun tidak disadari Kita seakan-akan Sedang mendidik anak kita Bahwa dia Tidak pernah bersalah Yang bersalah adalah orang lain Atau benda lain yang bersalah Dan ini bisa jadi Akan terbawa sampai dia besar Sampai dia besar Dia selalu merasa bahwa Dialah yang benar Dan dia tidak pernah salah Kalau ada kejadian apapun Yang salah adalah orang lain Sehingga yang harus ditegur Adalah orang lain dan bukan dia Orang tua baru sadar Perilaku buruk anaknya Ketika anaknya itu Dia mulai melawan kepada orang tuanya Dinasihati oleh orang tuanya Dia tidak menerima Ketika dia melakukan kesalahan Dia tidak mau dinasihati Dia merasa bahwa Yang perlu dinasihati adalah orang lain Sehingga dia terjerumus Kepada penyakit kesombongan Yang disebutkan oleh Nabi SAW Dalam sebuah hadith Yang diruwayatkan oleh ilama muslim Kesombongan itu adalah Menolak kebenaran Dan juga meremehkan orang lain Dia tidak bisa menerima Bahwa dirinya adalah salah Yang salah adalah orang lain Dan ini terus dia bawa Sehingga ego dia itu semakin tinggi Dia semakin sulit untuk menerima Kebenaran dari orang lain Ternyata Yang membuat perilaku buruk itu siapa Kita orang tua Disedari ataupun tidak Terus Bagaimana yang seharusnya kita lakukan Ustaz Yang kita lakukan adalah Ketika anak kita menabrak kursi tadi Kemudian dia menangis kelas Bukan kursinya yang kita pukuli Tapi yang kita lakukan adalah Saat itu kita berusaha untuk menjelaskan Duduk permasalahan Dari kejadian tersebut Kepada si anak Bagaimana kita katakan Kita katakan sama anak Oh jatuh ya nak Kesandung kursi ya Lain kali hati-hati ya nak Kalau berjalan Lihat-lihat Jangan tergesa-gesa berjalannya Jadi secara tidak langsung Kita sedang mengajarkan kepada anak kita Bahwa kita perlu mengambil pengalaman Kita perlu mengambil pelajaran Dari pengalaman pahit Yang kita lakukan Atau yang kita jalani Ketika kita ingatkan anak kita Seperti itu Secara tidak langsung Kita sudah mengambil dua pelajaran Yang pertama Atau memberikan dua pelajaran Pelajaran yang pertama adalah Bahwa seorang anak perlu Mengambil pelajaran Dari pengalaman pahit Yang dia lakukan Kita katakan kepada si anak Hati-hati lain kali Lain kali hati-hati dalam berjalan Sehingga apa Sehingga si anak itu mengambil Oh kalau begitu Kelak kalau misalnya saya berjalan Saya harus berhati-hati Jalannya jangan sampai Seperti kejadian kemarin Ini pelajaran yang pertama Pelajaran yang kedua adalah Yang akan kita tanamkan Ketika kita ingatkan anak kita Adalah bahwa anak kita Supaya dia mengaku Dan merasa bahwa Dia itu pernah salah Dia mengalami kesalahan Dan ini adalah merupakan Bekal berharga Untuk mengarungi kehidupan Di masa yang akan datang Bahwa manusia pernah salah Ketika dia salah Ya dia mengaku salah Jangan sampai Dia itu menyalahkan orang lain Yang tidak bersalah Maka berhati-hatilah Wahai orang tua Kejadian yang sedikit seperti ini Yang sering dianggap remeh Oleh sebagian orang Ternyata berdampak Buruk Buat kehidupan Seorang anak Hati-hati dengan perilaku orang tua Hati-hati dengan perilaku Sang ayah dan sang ibu Makanya As-Samarqan di dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin Beliau pernah Bercerita Bahwa Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu Pada suatu hari Beliau didatangi oleh Seorang bapak Yang dia mengadukan Anaknya yang durhaka Kata si bapak Sambil menyeret Anaknya Inilah Umar Anak saya ini durhaka Sama saya Tolong ingatkan dia Umar pun memanggil Anak tersebut Dengan pandangan yang tajam Dia mengatakan Kenapa engkau Berdurhaka kepada orang tuamu Apakah engkau Tidak takut Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Durhaka kepada orang tuamu Bukankah Berbakti kepada orang tua Itu hukumnya wajib Setelah diberi Nasihat seperti itu Sang anak berkata Wahai amirul mu'minin Sebelum saya jawab pertanyaanmu Tolong jawab pertanyaanku Apa pertanyaanmu Pertanyaanku Wahai amirul mu'minin Apakah seorang anak Punya hak Kepada orang tuanya Ya punya hak Apa haknya Wahai amirul mu'minin Haknya adalah Seorang anak Perlu dipilihkan Ibu yang baik Oleh bapaknya Kemudian dikasih nama Yang baik pula Dan juga orang tua Perlu mendidik anaknya Mengajarinya Al-Quran Mengajarinya ilmu-ilmu agama Itulah kewajiban Seorang orang tua Kepada anaknya Dan itulah hak anak Kepada orang tuanya Ketika mendengarkan Perkataan tersebut Maka sang anak pun menjawab Dengan tegas Wahai amirul mu'minin Orang tua saya Sama sekali tidak memenuhi haknya Atau tidak memenuhi kewajibannya Dan saya tidak pernah mendapatkan Hak-hak tersebut Dari bapak saya Saya dipilihkan Ibu yang tidak baik Kemudian juga Bapak saya Memberi nama saya Dengan nama yang jelek Lalu yang terakhir Bapak saya Tidak pernah mengajarin saya Tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada saya Ketika mendengarkan Apa yang disampaikan Oleh si anak Maka Amirul mu'minin Omar Ibn Khattab Memandang tajam sang bapak Dan mengatakan Enyahlah engkau dari mukaku Karena sesungguhnya Engkau telah durhaka Kepada anakmu Sebelum anakmu Durhaka kepada dirimu Jadi ternyata Bapak-bapak Ibu-ibu Dan juga para orang tua Dimanapun anda berada Perilaku kita Sangat berpengaruh Kepada pendidikan Anak kita Maka jangan sampai Kita merusak Buah hati kita Dan semoga kita Bukan termasuk Golongan tersebut Seandainya kita Ternyata Masih seperti itu Mari kita berbaiki diri kita Sehingga anak-anak kita Menjadi anak-anak yang Salih Salihah Menjadi kurratu a'yun Kita semua Rabbana hablana Min azwajina Wadhurriyatina Kurrata a'yun Wahai Rabbi Jadikanlah Pasangan Dan keturunan kami Sebagai orang-orang yang Menyejukkan Pandangan mata Allahumma amin Wallahu ta'ala A'la wa'alam Wa sallallahu ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi Rabbil alamin Sampai jumpa